Halo halo kembali lagi dengan Boy gimang apa kabar kalian semua guys saya harap sehat selalu ya nah disini saya sudah ada beberapa komponen guys apa yang akan kita buat guys nah kita akan membuat stoplamp running 10 mode guys bahan-bahannya apa aja yang perlu disiapkan ini saya sebutkan ya guys ya mohon dicatat nah yang pertama ada papan PCB guys papan PCB lubang PCB ini berukuran 8,5 x 16,5 cm ya guys ya nah ini aja sebagai media nanti kita untuk menaruh komponen-komponen yang ada guys kemudian disini saya pakai kabel ya guys ya kabel ini terserah kalian secukupnya saja guys ini saya pakai yang tipe AWG isi tiga ya guys ya seperti ini nah kemudian berikutnya ini ada soket guys soket ini juga sesuai kebutuhan motor kalian ya guys ya kebetulan saya pakai yang soket bayonet ini yang dua pin guys nah seperti ini guys dia ada dua pin dan ini sesuai kebutuhan kalian masing-masing ya guys ya nah ini adalah modulnya guys ini modul running nya guys modul running tipe 8tr ya guys ya 10 mode ini ada manual sama otomatis ada pengatur kecepatannya juga guys nah disini ada pin inputnya kemudian ada pin outputnya guys berjumlah 8 guys dari 1 sampai 8 kemudian yang atas sendiri ini adalah pin negatif guys untuk bahan berikutnya guys kita butuh resistor guys nah ini saya pakai resistor jenis keramik ya guys ya resistor jenis keramik ya guys ya resistor ini saya butuh 14 biji guys 560 ohm setengah watt ya guys ya nah ini nanti perhitungannya saya share guys kemudian bahan berikutnya nya yakni dioda guys dioda ini saya butuh 10 biji dengan 1 ampere saja ya guys ya serinya 4007 guys nah ini bisa optional bisa kalian pakai yang seri 2 seri 3 4 5 atau 007 bisa juga guys fungsinya sama nah berikutnya kita butuh juga LED guys ini saya beli yang warna merah ya guys ya 42 biji dengan ukuran 5 mm guys nah seperti ini guys nanti juga akan saya share untuk perhitungannya ya guys ya antara resistor dan LED nya nah jangan kemana-mana saya akan rangkai akan saya share juga skemanya seperti apa ya ya guys ya jangan di skip videonya guys Oke Cus Oke guys di sini saya akan merangkai LED dengan resistor dan komponen lain-lainnya ya guys ya Nah di sini akan saya share dulu untuk cara menentukan nilai ini resistornya guys nah bisa kalian cari di kolom pencarian Google dash LED kalkulator guys nah kemudian kita pilih saja ya guys ya yang ini guys LED series resistor kalkulasi nah ini kita masukkan kemudian saja guys spek LED dan resistor kita nah untuk tegangan supply berapa nanti forward voltage sama forward carnya guys nah untuk power supply ini 13 ya guys ya sesuai aki kemudian forward voltage-nya 1,8 itu sesuai spek LED kemudian forward current juga sesuai spek LED 20 milik kemudian kita klik ketemu guys nilai resistornya guys 560 Ohm guys seperti itu ya guys ya ini adalah setelah saya susun ya guys ya jadinya seperti ini jadi jangan bingung untuk nilai resistor guys sebenarnya mudah sekali guys nah ini penampakan setelah saya susun semua guys oke guys nah disini kita lanjutkan ya guys ya sini saya akan memberikan tipsnya guys biar tidak pada bingung melihat banyaknya resistor dan LED yang ada di sini guys jadi saya pakai metode yang simple guys ini sangat mudah guys jadi perhatikan guys nah disini saya pakai patokan gini guys saya pakai 3 LED LED guys nah 3 LED ini harus ada satu resistor guys harus dipasangkan dengan satu resistor nah ini restore yang saya pakai tadi 560 ya guys ya kemudian habis resistor baru ke dioda guys nah cara simpelnya metode triknya seperti ini guys jadi tiap 3 LED harus dipasangkan dengan satu resistor nah untuk kabel atau skemanya seperti ini ya guys ya nih jadi dari soket itu ada tiga yang dua ini ke in plus minus modul kemudian kita ambil satu channel ke dioda kemudian resistor dan ke LED ya guys ya nah untuk dioda yang dari model running ini optional ya bisa kalian pakai bisa tidak jadi yang penting itu ada dari stop lamp ada dioda resistor kemudian yang ke LED guys seperti ini guys bisa kalian screenshot saja ya guys ya nah ini sudah saya coba pakai aki ini menyala ya guys ya menyalanya seperti ini guys nah ini LED nya nanti disambungkan ke negatif dari modul TR tersebut guys nah jangan kemana-mana guys akan saya share juga rangkaian fullnya guys nah disini kita pada tahap solder ya guys ya setelah kita susun tadi kemudian kita solder kaki-kaki komponen ya guys ya ini saya akan nyolder dari awal dari LED kemudian ada resistor kemudian dioda ya guys ya dan lain sebagainya nah disini saya akan membagikan skema rangkaiannya guys yang saya pakai yaitu seperti yang ada di gambar guys bisa kalian screenshot sendiri ya guys ya nah mungkin saya jelaskan dikit itu ada CH1 sampai CH5 itu yang nanti akan ke modul TR guys dan negatif untuk yang ke negatif modulnya kemudian yang switch rem itu nanti yang akan ke pin bayonet tadi ya guys ya yang pada switch rem jadi nanti saat kita rem akan menyala semua guys oke guys ini semua sudah kita rangkai dan sudah saya sambung sistem perkabelannya ya guys ya kita saksikan bersama guys nah ini saya pakai beberapa resistor dan dioda guys ini saya pakai 10 guys untuk saat ini nah bisa optional bisa kalian pakai 5 saja guys yang saya jelaskan seperti tadi di awal ya guys ya nah ini jalurnya ini kabelnya sudah saya rapikan dengan isolasi bakar ya guys ya nah untuk soketnya juga seperti ini guys akan saya coba dulu ya guys ya sebelum kita pasangkan ke motor kita guys ini saya sudah ada aki ya guys ya atau baterai nah ini akan saya coba saya pasangkan dulu negatifnya kemudian kabel yang merah saya coba ke rem ya guys nah ini contoh ini simulasi stop rem guys nah ini nanti yang running guys jadi mode standby ya guys mode standby nanti akan lampunya atau LED nya running ya guys ya nah running seperti ini guys nah disini ada settingan guys disini ada switch button itu buat ngatur guys jadi kita mau mode yang mode keberapa kan disini ada 10 mode guys 10 mode jadi kita bisa pilih mau yang otomatis dia bergantian atau kita pakai satu mode aja nah ini modenya seperti ini guys ada banyak guys ini ada yang running satu ada yang dua ada yang berkedip dan seterusnya guys nah ini disambilnya ada potensio guys ini bisa kita atur untuk kecepatan running nya guys nah untuk yang putaran ke kiri ini bisa lebih cepat guys nah untuk running nya akan bergerak lebih cepat untuk putar ke kanan dia akan lebih lambat guys jadi ini bisa modul ini bisa kita setting untuk kecepatan dan mode nya guys nah seperti ini guys oke guys nah ini sudah siap kita pasang ke motor kita guys untuk pemasangan nanti akan saya share juga bagaimana caranya dan bagaimana penempatannya ya guys ya nah ini sebetulnya bisa dipasang ke semua motor guys jadi semua motor bisa pakai ini tergantung nanti ukurannya guys kita sesuaikan sendiri untuk ukuran stop lamp nya berapa nah jangan kemana-mana guys ini sudah work ya guys ya untuk rangkaiannya jadi akan saya pasang ke motor bit 2020 guys oke guys kita udah di TKP guys nah ini saya perlihatkan untuk lampu bawaan motor dan yang ini adalah soket bayonet yang telah kita rangkai guys nah untuk bentuknya sama persis ya guys ya jadi kita tinggal pasang saja guys cara pasangnya tinggal kita dorong kemudian kita putar guys kemudian kita rapikan ya guys ya kita rapikan kabel kemudian dan juga modul TR8 ya guys kita letakkan di bagian dalam untuk posisi yang penting tidak getar guys saat terjadi guncangan nah kalau sudah pas seperti ini kita lem guys kali ini saya pakai lem bakar ya guys ya nah kita gunakan secukupnya aja guys bisa kalian lem bisa kalian lem pada bagian stop lamp nya guys jadi di reflektor lampu belakang ini kita lem sedikit aja ya guys ya yang penting menempel pada PCB nya untuk lem secukupnya saja ini saya kasih lem untuk bagian sampingnya dan juga bagian bawahnya guys untuk hasilnya kita lihat bersama guys nah ini dia hasilnya guys untuk posisi saat pengereman seperti ini guys nyala guys nyala semua ya guys ya untuk posisi rem kemudian untuk standby dia running nya menyala guys berikut ini adalah video hasilnya guys bisa kalian lihat bersama guys wow sangat memuaskan guys oke kalau begitu saya cukupkan video kali ini guys jangan lupa subscribe jika kalian suka like dan komen guys nah untuk harga semua komponen nya akan saya cantumkan disini guys bisa kalian lihat bersama jauh lebih murah daripada kita membeli yang sudah jadi ya guys ya jadi tetap semangat untuk berkarya guys Boikimang disini see you bye bye